Pak Habibie, khusus untuk Glenn, saya minta nasehat yang agak spesifik. Habibie Ainun terkenal dengan keindahan cinta. Jadi Pak Habibie, kakak Glenn ini kebetulan jomblo. Jadi tolonglah Pak Habibie, beri nasehat kepada kakak Glenn yang masih mencari cinta dan juga untuk semua adik-adik di ruangan ini yang masih mengharapkan bisa menemukan cinta seperti halnya Habibie mencintai Ainun. Bagaimana Pak Habibie, nasehat untuk Glenn, representasi jomblo nasional. Pertama ya, cinta antara dua insan yang kita namakan jodoh itu rahasianya pada Allah. Tetapi, Anda kalau harus berusaha, tidak bisa saya tunggu jodohnya, nanti kapan dia datang. Yang betul aja loh. Saya cerita, yang mungkin tidak ada di film. Ainun, apa kamu mau ikut dengan saya? Ainun diam. Ikut dengan saya, mendampingi saya, menemani saya. Di luar negeri, saya tidak bisa janji apa-apa. Tapi satu saya janji, saya akan menjadi suami yang terbaik untuk kamu. Kita harus aktif, kalau memang itu sudah ada pilihanmu, it's okay. Kita tetap menjadi kawan. Kalau belum ada? Kalau belum ada, dia tanya. Waktu dia bilang kalau belum ada, saya tidak tahu. Jadi saya... Saya tidak tahu. Tapi satu yang jelas dia. Dengan Glenn. Dengan Glenn. Waktu sudah, dia bilang belum ada. Saya bilang, wah ada harapan. Jadi apa? Langkah kemudian bilang, Ainun. Masa lampau, ada milikmu. Masa lampau kamu. Masa lampau saya. Ada milik saya pula. Tetapi, masa depan, kita bersama adalah. Dan, khusus, khusus hari ini, khusus hari ini, di Mata Najwa On Stage, spesial untuk para jomlo di Makassar, dan dimanapun Anda berada. Di UNHAS. Pak Habibie, saya minta dapat kehormatan, membacakan sedikit saja, prolog buku, di mana Ainun. Saya mendengar, saya kedinginan, dan, terdengar seakan-akan, Ainun itu berbisik dengan saya. karena saya berada dengan saya, karena saya berada dengan saya, bahwa Ainun itu tidak dipisahkan. Dia hanya pada dimensi yang lain, dan keadaan yang lain. Tapi, dia berada dengan saya, dalam hati saya. Dengan keyakinan itu, saya dalam keadaan kedinginan, saya seakan-akan mendengar, disikan Ainun. kamu kedinginan, saya tidak. Sendi-sendimu, ototmu sakit, saya tidak. Saya tidak bertubuh, namun selalu berada dalam hatimu. Tarikan nafasmu, denutan jantungmu, adalah saya. Saya menikmati, ketentraman, kehangatan ilahi. Cinta ilahi. Murni suci, sejati sempurna, dan abadi. Semua itu, saya peroleh, dari doa, dan kesetiaanmu. Sepanjang masa, sampai akhirat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Lelahmu, jadi lelaku juga, bahagiamu, bahagia ku pasti, berbagi, takdir kita selalu, Kecuali tiap kau jatuh hati Kali ini hampir habis dayaku Membuktikan padamu ada cinta yang nyata Setia, hadir setiap hari Tak tega, biarkan ku sendiri Meski seringkali kau malah asyik sendiri Karena kau tak lihat, kadang malah Tak bersayang, tak cemerlang, tak lupa muat Namun kasih ini, silahkan kau waduh Malaikat juga tahu siapa yang jadi juannya Hapamu takkan hilang semalam Oleh pacar impian Tetapi kesempatan untukku Yang mungkin tak sempurna Tapi siap untuk diuji Ku percaya diri Cintakulah yang sejati Karena kau tak lihat, kadang malah Tak bersayang, tak cemerlang, tak lupa muat Namun kasih ini Siapkan kau waduh Siapkan kau waduh Malaikat juga tahu Andai wajah ku diganti Terima kasih Tak bersayang, tak bersayang Tak bersayang, tak cemerlang, tak lupa muat Tak bersayang, tak bersayang Namun kasih ini Tak bersayang, tak bersayang Yang jadi juaranya Yang jadi juaranya Habibi yang jadi juaranya Habibi yang jadi juaranya Dunia yang bermakna hanya terjadi jika tujuan hidup bukan tentang diri sendiri. Habibie salah satu contoh teladan menyiapkan Indonesia untuk masa depan. Merintis jalan berisi separuh mimpi Indonesia yang berdikari dalam teknologi. Anak muda, lekaslah menyiapkan diri, menyongsong hidup sebagai karya bukan perlombaan ego diri. Kita perlu belajar dari Habibie. Dihargai di negeri jauh, namun memilih membangun negerinya sendiri. Bukan kepintaran dan penampilan yang mendefinisikan kita, melainkan perbedaan yang kita buat untuk hidup sesama. Sepenggal sejarah kepemimpinan Habibie selalu punya makna untuk setiap generasi. Mencintai Indonesia apa adanya. Berkiprah dengan segala yang kita bisa. Berkiprah dengan segala yang kita buat untuk hidup sesama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!